Rada kemarin waktu jaman Huretno sebagai Kepala Limas, dia rada hati-hati untuk menerima bantuan-bantuan dalam bentuk uang dan kegiatan melalui donor-donor dan dieksekusi oleh LSM-LSM di sini. Itu kan disitu ada juga agenda itu yang kita harus hati-hati untuk melegalisasi praktek-praktek yang tadi. Sebab kalau apa yang di, nah kalau barusan Pak Firman itu di ekspos terkait dengan perlakuan bahwa ini laki-laki dan perempuan diidentifikasi dari mainan gitu ya, dari apa lagi gitu kan. Itu bagi teman-teman yang bergerak di isu-isu ini itu gak bisa. Itu perlakuan yang berisiko-isu, karena misalkan tidak bisa identik warna itu dengan jenis kelamin. Itu kan itu prinsip dasar loh, gak bisa katanya. Kalau pilihannya si anak kita terungan perempuan dia main bola, ya harus pasti dia main bola. Karena main bola itu bukan identik dengan dia jenis kelamin tertentu, nah yang kayak gitu termasuk warna. Itu memang ada isu-isu ini yang terus digemborkan. Sehingga kami pun disini KPA, kami betul-betul sangat hati-hati kepada pihak donor yang, makanya waktu kemarin ada yang datang disini, kami ingin tahu proposionalnya seperti apa nih. Apa agenda besar, karena kami tidak mau ini nanti, ini mendorong terhadap upaya-upaya menjadi penerimaan terhadap praktek-praktek yang gitu. Kami KPA Sumedang masih sampai hari ini dalam posisi perilaku-perilaku yang tadi, itu masih dalam kategori ini perilaku menyimpang yang memang itu harus diperbaiki. Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Sumedang, Nandang Suherman menyebutkan, ada sekitar 80 persen penderita orang dengan HIP AIDS atau ODHA di Kabupaten Sumedang adalah dari kalangan lelaki suka lelaki atau LSL. Meski demikian, Nandang belum bisa menyebutkan jumlah pasti LSL itu, termasuk komunitas LSL yang ada di Kota Tahun tersebut. Berbeda dengan waria atau wanita pria yang sangat mudah nampak dari penampilan atau cara berbicaranya. Untuk mengantisipasi perilaku yang menyimpang itu, pihaknya akan bekerjasama dengan MUI. Komitmen bersama seluruh kepala daerah terkait dengan salah satunya adalah HIP AIDS ini. Ada beberapa radikalisme kan, ada beberapa itu. Tapi isu itu, waktu kemarin pertemuan, yang Sumedang itu diwakili sama yang bidang kerjasama kalau nggak salah. Atau Bapeda kemarin ya, Bapeda kalau nggak salah sih, yang disana oleh Wakil Gubernur. Jadi ada tertulis, jadi sekarang kami tinggal nagih turunannya dari kompeten itu. Nah dalam bentuk regulasi di tingkat lokal, ada PERDA, PERDA nomor 5 tahun 2013. PERDA ini menjadi payung hukum untuk tadi pencegahan sebetulnya. Dan di PERDA itu, kalau nanti teman-teman saya bagikan juga, itu sudah sangat rinci bagaimana untuk pencegahan tersebut, termasuk tadi yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan. Itu memang sangat rinci sekali. Nah yang masih kurang sebetulnya lebih kepada di sisi preventifnya, pencegahan-pentingan di awal. Edukasi gitu ya, sebat-bat ini yang masih belum. Nah kami sekarang akan fokus untuk coba mendorong yang di sisi hulu-nya nih. Untuk menyelamatkan yang lebih besar lagi, kan masyarakat secara luas gitu. Kalau yang tindakannya, pengobatannya kan di masyarakat yang sudah terkenanya lebih banyak di situ. Nah bentuk komitmennya sudah ada, regulasinya di level daerah juga sudah ada, bentuk kelembaganya sudah ada, salah satunya ini KPI-nya adalah turunan dari PERDA itu. Nah yang masih dianggap masih belum itu cukup kuat itu di level ini, koordinasi lintas sektor, terutama pada saat melakukan aktivitas, terutama dalam bentuk program kegiatan. Ini yang masih harus terus ditajamkan. Di tempat sama, pengelola program dan Monep pada Sekretariat KPA Kabupaten Sumedang, A.I. Andriani menyebutkan, secara keseluruhan, pengidap HIV AIDS yang sudah memulai pengobatan ke RSUD Sumedang, lebih dari 50 persen. Namun untuk mempertahankan tetap dalam pengobatan, dia menyebutkan terbilang sangat sulit. Semukan dilayanan di fasilitas kesehatan yang memberikan layanan HIV AIDS. Kita lihat trennya dari tahun tahun. Memang terjadi penurunan, penurunan penemuan, bukan artinya menggambarkan penurunan kasus, tapi penurunan penemuan. Ini total dari tahun 2004 sampai dengan 2018, yaitu 547 kasus HIV AIDS. Dan dari 547 itu, 67 meninggal. Meninggal karena HIV AIDS. Penderitaan atau kasus HIV AIDS yang ditemukan, sampai 20 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.